Halo teman-teman saya, ketemu lagi di channel saya Benzai Gembong, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini saya mau cek untuk akar ban bunse waru merah, untuk perkembangan waru merah sendiri lumayan ya, agak lambat pertumbuhannya, karena tingkat warna daunnya merah ya, jadi tingkat klorofilnya sedikit. Ini untuk pengerjaan ini saya sudah berbagian untuk teman-teman di video saya sebelumnya, nanti perjalanan kisah ban bunse waru merah ini bisa dilihat di akhir video atau di bawah deskripsi yang akan dilampirkan keseluruhan untuk program bahan ini. Ini dari sejari, saat pembuatan alur, penegasan pembuatan alur sama pres akar, kemudian ini saya akan lakukan untuk anak cabang akar ya, pres, karena ada dominan beberapa yang sudah besar. Ini untuk muka, insya Allah dari sana ya, dari sebelah sana nanti cabang pertama ini sudah proporsi ya sama besar batang, tapi ini sudah saya setakan, sudah saya potong pucuknya biar perkembangan pembesaran cabang ini sudah berhenti. Ini akar nanti seperti apa, pengennya ini cabang pertama ya, pengennya akar nanti endingnya berat ke sebelah sini ya, jadi akarnya sini mau saya berkesbesarkan. Saya mau cek akar yang sebelah sana, karena ini nanti tajuknya yang di sebelah sini mungkin pendek, yang panjang di sini, jadi akarnya saya mau besarkan yang sebelah sini, nanti biar imbang ya antara atas sama bawah untuk tajuk ke samping kanannya, dan tajuk samping kirinya mungkin pendek, jadi akarnya nanti juga mengikuti pendek. Oke, kita langsung cek ya untuk bahannya seperti apa, terus saya belum tahu juga nanti akar-akarnya sudah sebesar seberapa, nanti tadi saya pas habis lewat, saya cek kayaknya akarnya, pecahan akarnya sudah besar-besar ya, jadi mungkin ada perlu pengurangan atau potong mepet dengan proporsi nanti ini berat ke sebelah kanan. Oke, kita langsung saja ya untuk cek bahannya seperti apa. Ini akar yang belakang, sudah saya press, saya mau cek dulu, nah kita lihat ya, sudah mulai agak perkembangan, nah ini seperti ini. Hati-hati untuk teman-teman, karena waru sangat cepat sekali ya untuk mengeluarkan akar, kita harus sering-sering kontrol, ini penali kawatnya akan saya lepas dulu, karena sudah, sepertinya sudah bergerak ke samping, kemarin ini saya tarik pakai kawat, nah, setiap akar di bawah ini, nanti akan mempengaruhi ya, kita lihat ada akar kecil di bawah, nanti saya akan lakukan penimbunan lagi, mengganggu untuk pertumbuhan akar yang ingin kita dominankan. Saya mau cek yang sebelah sini, ya, ini tadi sudah saya lakukan pembengkaran, akar dominan, akar dominan, akar dominan, saya potong dan mengeluarkan anak cabang akar. Ini nanti biar proporsi dulu, nanti, seperti contoh yang di sebelah, ini ya nanti ya, yang di belakang ya, kita lihat. Nah, untuk ini teman-teman, bahan bensi waru perlu pengontrolan yang rutin ya, minimal 2 bulan sekali atau 1 bulan setengah sekali, karena seperti tadi, ini tadi banyak akar serabutnya yang keluar, akan mempengaruhi pembesaran akar yang ingin kita besarkan ya, kalau tidak dipotong. Nanti fokus untuk jalur nutrisi, cari makanannya, kasih asupan ke atas dari akar-akar dominan yang kita mau pakai. Oke, ini saya biarkan dulu, mungkin ini nanti akan sedikit saya kerjakan untuk membersihkan patang ini dengan penyikatan air, seperti biasa nanti mungkin akan saya timbun lagi, saya akan bersihkan seperti ini, akan mempengaruhi jalannya kambium ya, karena ini jamur ya, kita bersihkan nanti kalau sudah kering, kita kasih salap kambium, kita biarkan kering lagi, baru kita timbun pakai media tanam yang poros, nanti saya timbun pakai pasir malang yang kasar saja. Oke, kita langsung ke belakang, lihat untuk mungkin ada pengurangan anak cabang akar seperti ini yang sudah dominan. teman-teman, ini dari sebelah sini ya, saya mau cek untuk pengepresan akar ini sudah mengeluarkan anak cabang akar seperti yang di belakang tadi sama. Karena kemudian saya potong, anak cabang akar sudah tampak besar. Nah, ini kan nanti saya juga belajar ya, masih dari teman-teman juga. Nah, ini akar poper ya, sudah ya anak cabang akarnya, ini nanti mungkin akan saya potong. Yang di sini sudah melebar, ini untuk minta dibesarkan loggeronnya lagi, biar akarnya bisa narik ke sampingnya. Sudah besar semua akarnya ini, kelihatan, ini akan saya potong mepet. Kenapa? Ini nanti potongnya mepet, agak mepet di sini, ini agak memanjang di sini. Jadi, untuk berat ke sebelahnya, ke sini, tajuknya dari setang pertama, akar nanti mengikuti panjangnya, endingnya, untuk rencana ke belakang. Ini akan saya potong pendek. Kemudian, nanti tajuknya di sini ya, saya di berat ke sebelah sana ya. Terusnya di sini, ini di sini. Ada beberapa akar, dan untuk depan pemotongan, perhatikan teman-teman. Nanti paling di depan juga pendek-pendek. Jadi, untuk sketsanya nanti mungkin akan saya bikin-bikin ya, akarnya. Potong pendeknya. Memanjang gini. Ini pendek. Sini juga pendek. Jadi opal ya, bentuknya kalau dia dari atas. Ini. Pohonnya nanti, ini. Rencana mungkin ini, malah yang saya akan mau pakai ini. Kita tidak tahu. Saya, kalau membuat bahan bonsai, banyak juga belajar dari teman-teman program dari bahan bonsai nol. Membuat bahan bonsai dari nol. Kita bikin angkat yang maksimal sama gerak karakter terlebih dahulu. Nanti seandainya atas oper, kita bisa nolkan lagi. Seperti kita layaknya mendangkel di alam ya. Di alam biasanya kita cari bahan jangkelan tentunya, kalau dapat kaki yang bagus atau bagaimana. Kalau atasnya oper, paling kita nolkan lagi, menumbuhkan titik tunas baru. Oke, saya mau lakukan untuk pengepresan mungkin dua akar dulu untuk bahan ini. Akar ini sama akar ini. Jangan lakukan semua pres ya, karena jalur nutrisinya nanti terputus. Kalau untuk jenis baru, saya belum pernah untuk coba seperti bahan bonsai kimeng. Kalau bonsai kimeng, presnya V semua bisa ya. Ini baru, saya juga mencoba, tapi nanti hasilnya seperti apa, nanti akan saya tunjukkan teman-teman. Kalau berhasil, kalau tidak, nanti saya tidak langsung berbagi ke teman-teman. Sudah saya lakukan pembongkaran sekaligus ini tadi saya potong akar yang kecil-kecil. Akan tidak mengganggu pembesaran akar yang saya inginkan. Kita lihat ya, yang sebelah sini ya, untuk akarnya yang saya mau eksekusi. Nah, ini akan saya lakukan untuk pemotongannya. Karena apa? Akar ini nanti kalau dibiarkan akan cepat dominan besar. Karena ini paling besar yang ngasih asupan nutrisi terutama ke cabang ini. Ini kalau kita biarkan begini terus, akar ini akan dominan cepat besar ya. Nanti mungkin setelah ini nanti besar. Saya ingin membesarkan akar ini biar nanti sampingnya besar. Karena dominannya nanti akar besar, saya inginnya yang di sebelah sini. Kalau seandainya kita potong, kita potong, kita bikin pres. Akar ini sudah tidak besar-besar lagi. Paling dia menumbuhkan titik tunas. Kalau tumbuh titik tunas, kalau tidak disambung sisi, bisa. Nah, dia kenapa tidak besar-besar akar ini kalau kita pres? Karena kita pres, otomatis asupan nutrisi yang naik turun dari akar ini sudah berhenti ya. Dia tumbuh titik tunas. Karena tidak besar, otomatis potongan ini mau menutup kambium ya. Jadi untuk pembesaran akar ini berhenti karena asupan nutrisi untuk pembesaran akar ini berusaha untuk menutup bekas potongan dulu. Kalau bekas potongannya sudah menutup sempurna, ini bisa besar lagi. Nah, intinya untuk program akar, kalau bawah sudah maksimal, batang sudah maksimal seperti yang kita inginkan, kita langsung sikat pangkas di atas. Jadi untuk menyetakan akar yang sudah seperti yang kita inginkan sama batang yang sudah kita inginkan. Oke, saya mau langsung untuk potong akar ini sudah terlalu besar sangat. Di sini terlihat, sudah lumayan sangat proper. Oke, teman-teman, selesai ya. Kali ini sudah saya lakukan agak sedikit janggal ya. Akar di sini kurang sedikit besar begini ya. Tapi ini akan cepat untuk pembesarannya. Karena akar geminan di sampingnya ini sudah saya potong. Saya yakin ini nanti cepat mengangkatnya. Satu lagi, ini tadi potongannya kalau dari sini, begini ya bentuknya. Sudah saya pahat pakai pahat yang cekung, saya ratakan begini agar nutrisi akar ini, kambiumnya jalan enak ya. Kalau nanti sekian, kalau dila dari tampak sini, nanti enak. Ini sudah saya bersihkan semua. Untuk pakai air, tadi saya sikat. Sudah saya kasih kambium, mudah-mudahan hari ini tidak hujan. Saya biarkan dulu, mungkin tiga sampai dua hari. Baru akan saya lakukan penimbunan. Seturuh ya, tadi semuanya ini sudah saya lakukan seperti yang di sini. Ini tadi potongannya juga siku gini. Saya pahat pakai yang cekung, pahat cekung. Seperti ini nanti jalannya kambium akan cepat ya, akan tidak terganggu oleh bekas potongan yang membentuk siku tadi. Dari kami di channel Bonsia Gembong, ini sedikit perjalanan bahan Bonsia Waru saya dari daya turun cangkok sejari. Untuk teman-teman bisa disimak di akhir video, keseluruhan full untuk perjalanan bahan Bonsia Waru merah ini. Di akhir video dan di bawah deskripsi ini saya nanti lampirkan untuk linknya. Cukup sekian dulu dari kami di channel Bonsia Gembong. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak video saya sebelumnya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat, menginspirasi bagi teman-teman semua. Kita tetap sama-sama belajar, terus berkarya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.